Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mahamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Mahanwa Ali Pedang Keluar Gatang Kita masuk di part 11 Di awal video ini, di saat semua orang terkejut Bersamaan dengan mayat peranggota sekte Dark Moonsword dan sekte apeliasinya yang muncul di sana Yum Yong mengatakan Seperti yang kalian lihat, itulah kejadian bersebenarnya Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terdiam membisu di tempatnya Dimana mereka menyadari Masih beberapa mayat menggunakan pakaian yang berbeda Kembanyakan dari mereka berada di sekte Dark Moonsword Sehingga mereka merasa yakin jika kabar bahwa makin memimpin pasukannya ke Gunung Gangdong itu benar adanya Seketika itu juga, pendekar Won Jin bertanya-tanya Apa Yum Yong sungguh menghabisi mereka semua sendirian? Bahkan ia sendiri akan kewalahan jika melawan lebih dari 30 orang dari mereka Ditambah lagi, pendekar Won Jin semakin dibuat terkejut Ketika salah satu anggotanya memberitahunya Jika di antara mayat-mayat itu, ada satu mayat yang mempunyai luka dua bilah pedang di wajahnya Dimana mereka yakin Jika lawan mayat itu adalah mayat Makinhu Sang ketua sekte Dark Moonsword Dengan matanya yang terbelalak, pendekar Won Jin bertanya heran Bahkan Makinhu bukan lawan yang sempat dan managinya Yum Yong yang bisa mendengarnya mendekat mengatakan Ada banyak dari mereka dan mereka mudah ditangani Tentu saja perkataan Yum Yong membuat pendekar Won Jin tak bisa berkata apa-apa Karena seperti dugaannya, kemampuan Yum Yong berada di luar nalar Tentu saja, hal itu juga membuat partisipan lainnya tak bisa menandirinya untuk membicarakan hal itu Hei, dia menghabisi semuanya sendirian Meski lawannya itu ratusan orang Iya kayaknya Selain itu, sekte Dark Moonsword itu cukup terkenal Itu artinya, dia sudah melewati puncak kan? Posisi pemimpin keluarga ditakdirkan untuknya sejak awal Namun, di saat semua partisipan lain yang bicarakan hal itu Yang membuat angkota tim 7 merasa bangga Ada seorang partisipan yang tak suka dengan hal itu Partisipan itu adalah Mon Chan Yang kini menggit bibir bawahnya sembari berpikir Anak haram itu Aku berakhir menjadi beban karena langgan kananku hancur Tapi hanya aku sendiri yang jadi lebih kuat Tang Yumyo Padahal, kau dulu hanya sebuah samsak tinju Karena tak bisa menguasai martiaat Bagaimana bisa orang sepertimu melakukannya? Beraninya orang sepertimu? Di saat Mon Chan berpikir seperti itu Tiba-tiba saja pendekar Won Gin berteriak Tunamen ini berakhir Pemenangnya nomor 28 Tang Yumyo Jika ada yang keberatan dengan hasilnya Silahkan maju ke depan Tidak ada kah? Jika tak ada komplain dan semua proses dinyatakan dengan adil Aku nyatakan Turnamen ini telah usai Para pendekar harus segera berkumpul di depan pemenang Tang Yumyo Mendengar teriakannya Semua pendekar anggota Bangui Brigade Kini berkumpul berbaris di depan Yumyong Yang tentu membuat Ijeon Dan Miryong yang berdiri dekat Yumyong sendiri Merasa gugu Aku, aku tidak menyangka ada sebanyak ini Perasaan yang menebarkan ini sungguh nyata Kemudian Setelah menatap Yumyong di depannya Pendekar Won Gin yang telah menunggu saat-saat seperti itu Dimana setelah sekian dekade Sejak runtuhnya keluarga Tang Akhirnya pemimpin baru yang akan membawa kebangkitan keluarga Tang telah lahir Memimpin semua anggota di sana Untuk berlutut di depan Yumyong Sembari mengatakan Pada pemenang turnamen ini Tang Yumyo Kami menunjukkan anda sebagai master baru kami Ada 82 anggota selain saya Kami menyambut pemimpin baru keluarga Tang Dengan serentak Semua anggota bangwi brigand mengikutinya berlutut menambahi Kami menyambut pemimpin baru Tentu saja Hal itu membuat Ijeon Miryong dan juga Yori merinding seketika Baru saja menjadi pemimpin Jadi diperlakukan sangat berbeda Apa kita harus berbincang dengan formal kepada Yumyong sekarang? Aku tidak yakin sih Di saat Yumyong masih terdiam dan mengatakan apapun Pendekar Won Jin sendiri berpikir Di umurnya yang masih belum genap 20 tahun Jika dia bisa tumbuh lebih jauh lagi Melewati wilayah Sacewon Sekali lagi Kami bisa mendapatkan kembali reputasi kami Sebaik keluarga yang terpandang Namun Tiba-tiba saja pendekar Won Jin disantak kaget Ketika Yumyong mengatakan Aku tahu apa yang kalian inginkan Aku akan mengunjukkan itu segera Percaya padaku dan tunggu saja Tentu saja perkataannya mengunjukkan semua anggota Bong Wee Brigade Karena kata-kata Yumyong terlihat seperti bisa membaca pikiran mereka Kata-katanya juga memertegas posisinya dan membacas di hati mereka Yang membuat mereka semua merasa jika Yumyong adalah pemimpin sejati keluarga Tang Hingga dengan serentak mereka membalas Kami akan mengikuti pemenang turnamen Tang Yumyong Yumyong pun menegaskan Bersiaplah Kita akan kembali ke diamant utama Namun Di saat semua orang bersiap pergi mengikutinya Won Chan yang kebenciannya semakin dalam menggertakan giginya berpikir Kenapa? Kenapa? Kenapa kau mendapatkan segalanya? Aku akan membalaskan dendamku Apabila terjadi Meskipun aku harus menjual jiwaku pada iblis sekalipun Setidaknya Aku akan menjatuhkanmu Beberapa jam kemudian Setelah kepergian Nebong Wibrigi dan partisipan kompetisinya dari Gunung Gangdong Seorang pria tua dari Giksak Tegabungan Sebut saja Pak Taeho tiba di sana dengan rasa penasaran Dimana sempat melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di sana Pak Taeho bergumam Hmm, apa mereka sudah pergi? Aku datang secepatnya setelah aku mendengar situasinya Namun, di saat Pak Taeho menggumumkan hal itu Kelompok pengawalnya yang dipimpin oleh seseorang bernama Hyunso tiba di sana dengan mengatakan Tuhan, Anda tidak boleh pergi sendirian Karena Anda sudah berada di puncak Anda harus bertindak sesuai dengan reposisi Anda Sebelum membenarkan kacamata kecilnya yang terhempas karena kedatangan Hyunso di belakangnya Pak Taeho membalas Aku tidak bisa mendengar sesuatu Hyunso, bukankah itu aneh? Hyunso menimpali Jangan mengalihkan topiknya, Tuhan Ya, tidak mungkin kita bisa tidur di samping gunungan mayat, bukan? Bahkan, saya akan meninggalkan tempat ini secepatnya Pada saat itu, Hyunso berpikir 300 orang telah dibunuh Sungguh kejadian yang aneh Apa semua ini karena elang tua lebih hebat daripada gengak muda? Seperti yang diharapkan dari klan yang dulunya bergensi Sejauh yang ku tahu Peran status anggota keluarga tanggung berada di gunung ini Di saat Hyunso berpikir seperti itu Pak Taeho yang bisa menebak pikirannya mengatakan Itulah yang menurutku aneh Gunung ini merupakan area terbuka Bukankah wajah jika kita mendengar sesuatu saat ada kejadian seperti ini? Mendengar perkataannya Hyunso membalas Kalau begitu, apa Anda berpikir Mereka bergerak sembari menghindari kita? Tapi, apa alasan mereka menghindari kita? Selain itu, keluarga tanggung mengirim kita barang-barang berharga Untuk menghormati turnamen ini Apa mungkin mereka menyembunyikan sesuatu? Pak Taeho menimpali Kita tidak tahu pasti Tapi, aku tidak menyangka Buat teknik pedang keluarga tanggung telah menurun sebanyak ini Berapa banyak orang yang terbunuh oleh Sword Blade? Hyunso yang baru menyadarinya Sontak terperanjat Benar Sangat mengejutkan Bahwa dengan Sword Blade Eh, maaf? Sword Blade? Apa Anda pikir? Semua yait ini dibunuh oleh satu orang yang sanggih sama? Pak Taeho menjelaskan Mataku tidak akan tertipu Masipun kebanyakan dari mereka dikalahkan dengan satu teknik pedang yang dipelajari Aku tidak melihat tanda-tanda mastery Itulah sebabnya Semua serba salah Melihat mereka tidak sempat mengeluarkan pedang mereka Itu berarti Mereka dikalahkan dalam sekejap Tidak banyak orang sehebat ini, kan? Aku harus bertemu dengan orang ini Mari pergi ke si Chuan Tentu saja Permintaan yang tiba-tiba Membuat Hyunso menteri peranjat Maaf? Anda ingin pergi ke si Chuan? Itu tidak boleh Bagaimana jika kita bertemu mereka di perjalanan? Pak Taeho membalas Apakah kau sudah lupa bahwa aku sudah mencapai puncak? Aku bisa menjaga diriku sendiri Jangan khawatir Hyunso yang masih tak bisa menerimanya menimpali Tetapi Hal itu tak berlaku bagi saya, Tuan Pak Taeho menegaskan Meski dia bodoh Apakah kau sungguh berpikir Dia dengan lantang akan menantangku berkelahi? Melihat sikapnya yang begitu keras kepala Hyunso pun mengelan nafasnya mengatakan Hei, dasar keras kepala Mari kita kembali ke kepala keroga dulu Setidaknya Katakan sesuatu kepada kepala pemimpin Mendengar hal itu Pak Taeho pun tersenyum membalas Ya, kau benar Perkata kembali dahulu Tepat setelah mengatakan itu Pak Taeho pun bergas pergi dari sana Yang membuat Hyunso mengikutinya Sembar berpikir Saat ini Aliansi Black Death berada di selatan Lalu sekte Dominic berada di barat Sedangkan sekte gabungan Keadaannya terasa sangat barat Masa ada berencana untuk menengunjungi kepala keluar Gatang Orang yang membuat sebuah bencana seperti ini Karena keluar Gatang berada di situasi yang sama seperti kami Apa dia berencana untuk mengajak keluar Gatang melawan aliansi Black Death dan lalu mengalahkan ketulusu Demony? Aku yakin keluar Gatang sedang kacau sekarang Jadi, aku tidak tahu apa semuanya berjalan lancar Aku harap tidak perlu menggunakan teknik Demon Sword Kita beralih ke kediaman salah satu elder keluar Gatang Dimana elder Sam Jangro yang tengah melukis Mendapat kabar dari bawahannya Punten elder Sam Jangro Para pendekar telah kembali bersama dengan partisipan kompetisi Tetapi, ya tuan Setidak melihat Una dari part apa serta itu yang kembali So, ketika itu juga Elder Sam Jangro tersendak kaget berpikir Sepertinya, kompetisinya berakhir dengan cepat Kemudian, dengan skill Yong Ryong Dan dengan Dragon Poison yang dia punya Kompetisi itu pasti mudah baginya Tetapi, apa yang dikatakan si bajingan sialan ini? Kenapa cucuku tidak ada di sana? Di saat yang sama Di pintu masuk wilayah si Chuan Terlihat dua orang penjaga yang tangga asik mengobrol Breh, siapa yang akan jadi pemenangnya ya? Mungkinkah tangga klien? Kesempatannya menangnya tinggi kan? Saat dia menjadi murid seorang elder Tetapi, bukankah ada cucu Chang Jangro juga? Aku dengar, dia berlatih dengan gila setelah wajahnya rusak Ya, apapun itu Asalkan semuanya kembali deh Namun, perbincangan mereka seketika teralihkan Ketika melihat kesegerambulan orang yang berjalan ke arah mereka Hmm, mereka ini kan? Simbol keluarga tang Apakah mereka bukan bagian dari para pendekar? Artinya, ah Partisipan kompetisi telah kembali Tentu saja, kabar kembalinya para partisipan Kompetisi ketua klien muda keluarga tang Langsung menyebar dengan cepat di antara para warga Sehingga mereka semua berkumpul di jalan utama yang menunjukkan diaman keluarga tang Wah, siapa sangka? Kompetisnya telah berakhir Apa waktu berlalu cepat-cepat ini? Ya, siapa tahu Waktu berlalu dengan cepat Eh, eh Siapa? Apa menangnya? Entahlah Tapi, siapa pemuda itu? Lalu tidak pernah melihatnya Lihat-lihat Dia telah bagaris di sana itu Mata mereka hampir copot ke pemuda itu Di tengah kerumunan orang di sana Para orang tua yang memuatirkan anak mereka yang mengikuti kompetisinya Tentu langsung mencari keberadaan putra-putrinya Sayangnya, tak semua orang tua di sana bisa bertemu kembali dengan putra-putrinya Hingga para orang tua yang kurang beruntung itu hanya bisa menangisnya tanpa bisa berbuat apa-apa Saat anggis mereka pecah karena kehilangan anak yang sangat mereka sayangi Yum-Yong yang melihatnya berpikir Mereka adalah orang tua para peserta yang mati di kompetisi Ibu juga pasti mengotirkanku Apa yang harus kulakukan saat aku pula? Apa dia akan mengenaliku? Aku sedikit penatakan dengan eksikusinya nanti Di saat Yum-Yong memikirkan hal itu Yori di sampingnya tiba-tiba berbisik padanya Hai hai Yum-Yong, lihat ke sana Departemen Mobilisasi Umum ada di sini Apakah melihat bapak-bapak yang memakai kacamata itu? Ia adalah ayahku Mendengar hal itu, Yum-Yong yang bisa mengerti maksudnya membalas Hei, jadi kau sudah menyuruhku untuk mengurusnya ya? Yori menimpali Oh iya dong, kau tidak bisa membiarkan kesempatan ini pergi kan? Masipun aku kurang pantas mengatakan ini Ayahku itu punya skill yang baik Dia hanya tidak bisa mendapat promosi Kan tidak berbau dengan orang-orang itu Itulah kenapa dia hanya menjaga tugasnya saja sampai sekarang Tentu saja perkataan Yori Membuat Yum-Yong langsung perhatikan ayahnya Sembari berpikir Ya, tak terlalu buruk Mereka yang sudah berhubungan dengan para elder Bisa jadi gangguan saat aku diingin mengambil alih kendali Oleh karena itu, lebih baik Aku mencari orang untuk berada di siku Aku juga akan memeriksa informasi Tentang Ijion dan juga Mirio Juga tidak salah Ijion berhubungan dengan Guil sedangkan Mirio Namun, pikiran Yum-Yong terhenti Ketika Kepala Departemen Umum Tangkisah menyapa Pak Changsin Kerja bagus semuanya Para Pandekar dan keluarga Jaegal Pak Changsin yang merasa was-was membalas Ah-ah, sudah lama tidak bertemu Apa nek-baik-baik saja Pak Kisam tertawa menimpali Hahaha, kamu ya sama seperti biasanya Aku tidak akan lupa bagaimana keluarga Jaegal membantu kediaman utama Aku sangat bersyukur karena punya formasi Sepanelok Spentang dong Berkat hal itu Aku bisa mengirim partisipan dengan aman menuju kompetisi Mendengar hal itu Pak Changsin yang merasa gugup Karena formasinya sudah rusak Hanya tertawa dengan canggung membenarkannya Kemudian, sembari bersuap untuk pergi dari sana Pak Kisam mengatakan Kalau begitu, aku sudah memberitahu Elder Jadi, mari kita pergi kediaman para Elder Ah, para Pandekar bisa bubar dan beristirahat Kan semua pasti lelah selalu mengawal dan menjalankan misi Video ini pun diakhiri dengan Baru saja Pak Kisam akan melangkah pergi Ia dibuat terkejut dengan perkataan Pandekar Won Jin Yang menolak perintahannya Maaf, tapi Kamu tidak akan pergi ke kediaman para Elder Terima kasih telah menonton